Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan sharing pengalaman saya menggunakan Samsung Fold 2 selama 8 bulannya. Oke, saya akan sharing apa kelebihan kekurangan dari handphone ini. Oke, ini bagian depannya, layarnya itu dia 6,23 inch. Di samping kirinya ini dia ada tombol power dan tombol volume. Tombol powernya ini bisa berfungsi juga sebagai fingerprint. Dan di bagian bawahnya ini dia ada speaker dan USB Type-C. Di bagian samping ini install-nya ya. Di bagian belakangnya ini, ini ada 3 buah kamera yang mirip banget dengan Note 20 series. Sekarang kita buka, dan kita bisa lihat layarnya yang lebar sekali ya, dengan ukurannya itu 7,6 inch. Dan ini kita bisa lihat kalau sudah dibuka itu, tombolnya ini semuanya bisa diakses dan dia tipis banget ya, tipis banget. Di sini ada tempat buat SIM ya, SIM card. Ini ada speaker-nya lagi ya. Dan di sini kita lihat ya, di sini layarnya ini dia 7,6 inch. Kalau depannya ini dia 6,2 inch ya. Dan, refresh height-nya itu dia 60 inch ya, standarnya. Dan dia adaptif dia ya, dia bisa berubah. Kalau adaptif dia sampai 120 inch. Kalau kita membaca itu 1 sampai 11 inch. Nonton 24 sampai 120 inch. Tentang gaming itu bisa 48 sampai 120 inch. Dan di sini kita bisa lihat, anselnya dia ya. Jadi dia, sisanya, sisanya seperti sapu ya. Dalamnya seperti sapu, buka dia membuang debunya. Dan di sini kita bisa lihat ya, di sini anselnya ini masih kelihatan ya. Kalau di pegang sini, masih berasa ya sambungannya. Begang sambungannya ya. Masih berasa dia punya lipatannya. Nah, sekarang ini dia, di sini ada namanya flash mode. Ya, kita bisa nonton YouTube. Kita bisa begini ya, dan kita bisa lihat di bawah nih. Kita bisa cari lagi video-video yang lainnya. Nah, di sini dia ada juga ya, visual effect. Yang kalau kita nonton film di sini ya, kita nonton. Terus kita buka di sini. Ada katomatis yang muncul di sini ya, visual effectnya dia. Nah, di sini ada juga namanya multitasking ya. Multitasking. Kita membuka ini. Kita bisa buka beberapa window ya. Bisa sampai tiga, maksimum tiga ya. Di sini dia bisa rubah-rubah juga ya. Bisa rubah-rubah dia, bisa di-suit juga. Dan ini kalau kita bisa buka tiga window. Kalau kita mau save dia, bisa ya. Kita bisa save isi dia. Kita tekan di sini saja. Ini ada tiga titik ya. Kita tekan dan kita save di sini. Empat dia akan muncul di sini ini. Shortcutnya sudah ada ya. Jadi kita buka tutup ini. Kita tinggal masuk di sini. Kita buka di sini. Dia otomatis akan membuka windowsnya seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke kamera. Kemudian di sini ada banyak sekali kameranya. Ini yang pertama ya, kamera yang depan ini. Dia ada... Ini kameranya 10 megapiksel. Dan di bagian dalamnya ini, front camera ini, dia sama juga ya. 10 megapiksel dan 2.2. Jadi di bagian belakangnya ini, dia ada tiga buah kamera. Ini yang pertama 12 megapiksel. Ini yang pertama 12 megapiksel. Wide kamera. Kamera yang keduanya itu, dia ultra wide. 12 megapiksel juga. Yang ketiga yaitu tele. Bisa pembesaran sampai 12 megapiksel dengan pembesaran sampai 10 kali. Oke, jadi ini yang namanya dual preview. Kita bisa on-in dia. Jadi kalau dua preview ini, di sini kita bisa lihat. Dan di sini nyala juga ya. Jadi yang dipotong itu kelihatan juga. Karena kameranya aktif itu bukan kamera yang di sini. Kamera yang di sini yang aktif ya. Kamera di sini yang aktif. Bukan kamera yang di sini. Dan di sini ada nomorannya ini. Ini ada auto preview-nya ya. Di sini muncul preview-nya. Oke, jadi bagus banget nih handphonenya. Seedfold 2 ini. Dari pakai 8 bulan ya. Dan saya sangat puas. Ini sangat bagus terutama bagi Anda yang udah sangat tua ya. Karena matanya APG, matanya udah plus. Jadi Anda bisa dengan handphone tipat ini kita bisa melihat lebih bagus ya. Kayak misalnya kita mau lihat. Ini Google ini. Kalau hasilnya masih kurang bagus, kurang gede. Kurang gede kita bisa. Atau tulisannya kurang gede ya. Tulisannya kurang gede. Kita mau lihat lebih gede lagi. Kita dikali buka aja di sini. Cuma kadang-kadang kalau kita buka gini. Dia sering kepotong nih. Sering kepotong. Dibandingkan kita buka dari dalamnya. Oh, sama aja. Sama dia nggak bisa full ya. Kalau kita lihat dari aplikasi yang lain. Kayak seperti YouTube. Seperti kita nonton YouTube. Kita bisa kalau kita mau lebih besar lagi. Kita nggak buka aja. Dia kan otomatis ya. Bisa full screen. Kita bisa lipat dia. Nah, kita bisa lihat komentar di bawahnya ya. Oke, ini semuanya nilai plus-nya dari Samsung Fold 2. Dan ini nilai minus-nya yang saya dapatkan setelah pakai Samsung Fold 2 ini. Hanya itu aja sih. Typo ya. Jadi kalau kita ketik itu selalu salah ya. Kalau kita akan ketik. Sintra Pak. Susah banget ya untuk typo-nya aja. Karena dia sini keyboard-nya. Dia agak kecil ya. Waktu tulisan kita agak gede. Jadi itu agak susah untuk mengetiknya. Jadi sering typo aja. Mungkin kalau jari-jari-nya lebih kecil. Mungkin lebih gampang. Atau lebih mudah untuk mengetiknya. Itu aja sih yang kekurangan atau saya apa. Yang susah banget ya. Saya pakai disini. Cuma kalau kita buka disini. Bisa sih ya. Jadi sini lebih gampang. Lebih gampang buat kita mengetik. Kita ketik. Ini namanya mengetik dengan sebelas jari ya. Hasilnya bagus. Ini juga masih salah ya. Jadi sini keyboard-nya lebih gede ya. Hanya depannya aja sih. Yang agak susah bagi kita untuk mengetik ya. Typo aja sering salah. Belum terbiasa kali ya. Tapi ini saya udah pakai 8 bulan ya. Jadi 8 bulan itu banyaknya komplain. Kenapa yang kita ketik di message-nya itu. Mereka gak bisa baca. Kena selalu typo-typo ya. Oke. Jadi ini dia. Samsung Fold 2 ini. Dia dilengkapi. Dengan 6 buah kamera ya. 6 buah kamera. Ini kamera yang pertama. Yang dari depannya. Ini yang di depannya. Kamera depan. Kamera depannya. Yang ini. Kamera kedua. Dia menjadi satu ini ya. Satu bagian. Di sini kita bisa lihat. Dia kamera keduanya ini. Ini ada buat ini. Wide angle dan super wide ya. Ini udah yang ketiga. Kamera yang ketiga. 4, 5, 6. Ya. Samsung Fold 2 ini ada 6 kameranya ya. Oke guys. Demikian video dari kami. Runa Tech mengenai pengalaman memakai Samsung Asset Fold 2. Selama 8 bulan. Semoga informasi bermanfaat. Dan berguna pada semuanya. Jika Anda mencukai video ini. Please take my comment. Jika Anda ingin bertanya seputar. Video ini. Oke. Sampai ketemu lagi di channel. See you. Sampai ketemu lagi di channel guys. Sampai ketemu lagi di channel guys. Sampai ketemu lagi di channel guys. Sampai ketemu lagi di channel guys.